Selamat datang di farm kami, perkenalkan nama saya Iksan Waseso, alamat kami ada di Jalan Bulus Raya, Sumberagung, JT Sembantul. Jadi fungsi aplikasi ini itu untuk melakukan manajemen pengelolaan peternakan, termasuk kita melakukan penimbangan secara berkala, terus pengontrolan tinggi badan kambing secara berkala, dan harga jual kambing dari awal perusahaan ini dibangun sampai dengan besok ke depan, itu kita memiliki histori kambing-kambing yang pernah kita jual, kita sembelih, bahkan yang mati karena sakit itu, semua akan terekam dalam sebuah sistem yang dapat kita melihat secara online. Jadi aplikasi ini memang didesain untuk mengelola pemilik peternakan, itu mampu melihat kondisi peternakan dalam bentuk digital secara online, dengan smartphone maupun tablet, bahkan kita juga terapkan semua kandang SOP-nya ada CCTV, baik CCTV kandang hamil, CCTV kandang indukan, maupun CCTV keamanan sekitar kandang. Jadi secara data kita menggunakan aplikasi, secara fisik kita mampu melihat domba-domba ini melalui CCTV. Sehingga kebetulan saya, pekerjaan saya sering untuk keluar kota, bahkan keluar pulau, dan ketika setiap saat saya ingin melihat hasil dari peternakan saya, saya dapat dengan otomatis melihat dari smartphone saya. Domba, masing-masing domba ini kita kasih QR Code, yang nanti ketika kita scan akan dapat mengeluarkan data-data dari domba tersebut. Jadi profil sejak dia lahir atau sejak dia masuk ke kandang kita, misal ada kambing hasil dari pembelian sudah besar, ada yang dari peranakan sendiri, itu kita memiliki historinya secara rinci. Kalau dari makanan, sementara ini kita baru melakukan pendataan pada suplier pembuat pakannya, Pak. Jadi misal kita kerjasama dengan siapa, itu bisa kita. Yang kita terapkan adalah SOP-nya. Jadi SOP itu kita terapkan ke digital, sehingga ketika ada anak kandang baru, misal ada pergantian atau ada orang baru masuk, dia otomatis bisa mengetahui sistem kerja dari kandang ini. Jadi untuk di digital farm ini, CCTV selain kami fungsikan untuk keamanan, juga kami fungsikan untuk pemantauan kondisi kambing-kambil betina yang hamil tua. Tujuannya agar ketika mungkin terjadi kelahiran di malam hari dan jarak kandang kita dengan rumah pribadi kita itu tak jauh, kita bisa memantau secara online tanpa harus dari kandang. Kebetulan kemarin kita itu ada satu kambing yang kita ketahui sebentar lagi akan melahirkan, cuman karena kondisi sudah malam, jadi kita tinggal pulang, akhirnya kambing tersebut melahirkan tiga cempeh, dan itu kasusnya tertutup lubang hidungnya itu, akhirnya pagi-paginya tiga cempeh itu mati semua, karena kondisi hidungan tidak mau memecah itu penutup hidungnya dari cempeh itu. Nah, untuk khusus yang untuk kambing-kambing kayak gitu, akhirnya kami pantau seluruh kambing yang hamil tua itu wajib di dalam kandang yang dipantau oleh CCTV. Untuk barcode kita berikan pada leher kambing, itu untuk talinya kita pakai senar, kemudian kita lapisi plastik agar ketika terkena air itu tidak rusak. Jadi fungsi barcode ini sama sekali tidak melukai dari fisik kambing, beda dengan yang seperti kupingnya dikasih lubang itu masih agak kontroversial juga, apakah itu layak untuk turban atau enggak. Ada yang dipilok, itu juga kalau dilihat kurang menarik, yang menarik menurut kami, akhirnya kami terapkan untuk pemberian kalung barcode. Itu pun hanya menggunakan senar kecil yang setiap saat bisa dilepar. Sampai sejauh ini aman, juga kekuatan dari senar itu juga bagus, dia enggak terlalu gampang putus, sama ada lenturnya juga. Jadi Alhamdulillah, kemarin sempat kita kasih tali kain itu tapi sering putus. Kalau senar ini dari biaya lebih murah, kekuatannya bagus juga. Kalau barangkali ada teman-teman yang berminat menggunakan aplikasi kami, itu dapat ada dua versi mas, jadi ada pembelian aplikasi, ada juga sewa aplikasi. Jadi sewa aplikasi itu nanti server semua dari kami, jadi pengelola hanya menyediakan operator saja. Nanti pelatihan juga dari kami, terus untuk peralatan-peralatan yang hardware, tetap pembelian sendiri nanti ada RRFnya sendiri. Datang saja ke DigitalPAM atau telepon kami di 0812-2613-6512. Untuk perkembangan teknologi sekarang ini Pak, itu sangat banyak dan banyak manfaat yang kita dapatkan dari pembuatan aplikasi khususnya di bidang peternakan. Dan hasil dari aplikasi tersebut itu dapat menghemat waktu, terutama di pelaporan misal kambing dalam jumlah 10 ribu atau 15 ribu, itu dapat kita pangkas dengan waktu yang real time. Untuk perkembangan teknologi sendiri harus diikuti oleh SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi. Ya minimal kalau bisa Facebook pasti bisa lah untuk menggunakan aplikasi kami. Karena aplikasi kami juga kita desain semudah mungkin. Jujur kami bangga untuk dapat menciptakan aplikasi peternakan ini yang kami terapkan pada kambing-kambing kami ini Pak. Bahkan kita juga bisa menentukan kebutuhan kita sendiri apabila ada data-data yang belum kita masukkan atau dalam perkembangannya nanti ada data-data kambing tersebut yang harus dilakukan pendataan. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas atau apabila ada kesalahan dari kata-kata kami mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Digital Farm, yes! Terima kasih telah menonton!